Intro Di suatu malam yang cerah, Tepatnya di jadwal nonton saya Setelah memastikan sajian lengkap Maksudnya seperti kopi, rokok, dan gorengan Kemudian saya memilih film ringan Sebagai menu nonton malam itu Sahabat sekalian Akhirnya pilihan saya jatuh ke sebuah film Indonesia Yang berjudul di bawah umur Di sebuah platform streaming Milik rumah tikus yang sejak saya kecil Menawarkan Miracle Saya memilih istilah Magical Keajaiban Melalui dongeng imajinatif Yang hidup dan menginspirasi Kembali ke laptop ya Bukan bermaksud menjeplak mas Tuko Tetapi karena saya nonton Menggunakan sebuah laptop Jadi sahabat sekalian paham ya Maksud saya kembali ke laptop Film di bawah umur ini Dibintangi Angga Yunanda Saya teringat ketika Saya nonton film Dua Garis Biru Saya merasa senang ketika ada aktor yang masih sangat muda Punya performa akti yang sangat bagus Hidup dan lahir di Indonesia pula Akhirnya ada stock aktor Jadi nanti kalau ada film biopik Wajah aktornya tidak sama soalnya Saya bertanya-tanya Sebuah fenomena ketika wajah Habibi Cokro Aminoto dan Benyamin Kok sama ya? Ah cuma perasaan gue aja mungkin Baiklah sahabat sekalian Film akhirnya berjalan Dibuka dengan scene remaja putri hamil Disidang oleh orang tuanya Dalam pikiran saya Ah ini sih spin off Gue garis biru mungkin Tetapi saat scene berpindah Menampilkan seorang guru berwajah cantik dan seksi Mempertanyakan kenapa ada murid yang tidak pernah hadir Di saat mata pelajarannya Belum sempat saya berimajinasi Eh ponsel saya bergetar Seorang sahabat lama menelpon Walaupun awalnya dongkol Tapi akhirnya saya merasa senang Karena bisa menyelamatkan channel ini Enggak berubah menjadi channel mas Lanjut Sahabat saya ini menelpon cukup lama Kebanyakan kami membahas Kenakalan yang pernah kami lakukan Sewaktu masih muda dulu Sambil mata saya tetap tertuju ke layar laptop Perbincangan kami diselingi dengan pembahasan Film coming of age favorit kami Seperti yaitu Mama Tambien Malena Blue is the Warmest Color Breakfast Club American Pie Yang sangat berkorelasi dengan masa-masa kami Mengeksplorasi kenakalan saat itu Dan saya teringat ketika dulu kami punya pakem-pakem Seperti mabok gak pake duit orang tua Enggak rebutan cewek dan duit dengan temen satu tongkrongan Walaupun modus tetap sopan Menjaga prestasi di sekolah Dan yang terpenting adalah What happens in tongkrongan Stays in tongkrongan Ada yang hanya menjalani sebagai hobi Dan ada yang ketika sudah memiliki anak Akan tahu gerak-gerik mencurigakan dari anak-anaknya Yang pamit pergi belajar kelompok Beneran belajar kelompok Dijawab sendiri ya Sesuai pengalaman masing-masing saja ya Sahabat sekalian Sejenak mata saya terbelalap Sambil tetap teleponan Di scene tersebut ada adegan seorang murid cowok Mendekati seorang murid cewek Kemudian berkata Gua mau nanya sesuatu Lo itu bisa dipakai gak sih? Apa sih gitu dialognya? Gak penting-penting aman Begini sahabat sekalian Terbersit dalam pemikiran saya Renakalan di negara manakah ini? Dimana sekolahnya berisi guru-guru dengan perilaku Atau lebih tepatnya berusaha tampil seperti badut sirkus Bahkan Saya merasa kalau badut sirkus saja masih lebih lumayan Begini sahabat Apa hubungannya seluruh cerita saya disini? Tetapi film yang tampak sangat ingin terlihat cool dan keren Tapi malah membosankan Hika saya lebih memilih menanggapi pembicaraan dengan sahabat saya di telpon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!